Hai 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 Tribuners, kita kembali lagi di channel Tribun Lombok. Saksikan terus channel ini ya, kami akan mengupdate info-info terbaru seputar sirkuit Mandalika. Dalam video kali ini, kita masih akan membahas proses modifikasi atau perbaikan sirkuit Mandalika. Tonton terus video ini sampai habis ya. Guna mematangkan persiapan event World Superbike Championship atau WSBK November 2022 mendatang, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA melakukan track improvement di Pertamina Mandalika International Circuit. Track improvement mulai dilakukan sejak 20 Agustus 2022 lalu hingga 30 September 2022 mendatang. Track improvement adalah modifikasi sirkuit yang wajib dilakukan ITDC MGPA. Track improvement adalah modifikasi sirkuit yang wajib dilakukan ITDC MGPA atas permintaan FIM. Kegiatan ini terdiri dari pengaspalan di lintasan sirkuit, penambahan pelebaran run-off di 6 tikunan sirkuit, dan penambahan ban sebagai pelindung di beberapa area tembok pembatas sirkuit. Direktur utama MGPA Priandi Satria menuturkan, pekerjaan track improvement di Pertamina Mandalika International Circuit ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan FIM sekaligus mematangkan pekerjaan di lapangan. Untuk itu, pihaknya menutup sirkuit ini dari segala bentuk aktivitas kunjungan hingga 1 Oktober 2022 mendatang. Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro mengatakan, pihaknya mohon maaf apabila wisatawan belum bisa berkunjung ke dalam sirkuit selama pekerjaan track improvement berlangsung. Namun, para wisatawan tidak perlu khawatir. Mereka tetap dapat menikmati lokasi wisata lain di The Mandalika yang tidak kalah indah seperti Kuta Beach Park, Panta Seger, Tanjung An, dan Bukit Merese. ITDC MGPA sendiri telah melakukan kick-off meeting dengan Dromo dan PT Pembangunan Perumahan pada 17 Agustus 2022 lalu untuk membahas pelaksanaan track improvement. Pekerjaan track improvement dimulai pada 20 Agustus 2022 dengan pembongkaran area gravel bed di tikungan 10, 11, dan 12. Karena untuk pekerjaan pelebaran run-off, ITDC MGPA perlu membersihkan area gravel terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan pelebaran run-off. Kegiatan track improvement ini dikerjakan oleh PT PP Persero dengan subkontraktor konsultan desain dan supervisi studio Dromo Italia, yaitu konsultan yang mendesain dan membangun sejumlah sirkuit balap di dunia seperti Silverstone Circuit di Silverstone Inggris, Spa-Francorchamps di Belgia, Mugelo Circuit Italia, serta Street Circuit di Singapura. Di samping melakukan track improvement, ITDC MGPA juga tengah berupaya untuk mendapatkan homologasi roda 4 dari FIA bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia agar dapat melakukan berbagai kejuaraan internasional roda 4. Nah, itu dia Tribuners! Kita harapkan rencana pembenahan sirkuit Mandalika ini berjalan lancar ya, sehingga event-event balap kelas dunia bisa terlaksana dengan lebih sukses di sirkuit Mandalika. Sekian dulu info seputar sirkuit Mandalika kali ini ya. Simak terus informasi terbaru tentang sirkuit Mandalika hanya di channel Tribun Lombok, mata lokal menjangkau Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!